Intro Komisi 3 DPRD Kabupaten Batubara menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Sosial Batubara dan Direktur Operasional BUMD Koordinator Bantuan Sosial serta TKSK Sekabupaten Batubara, Sumatera Utara Rapat ini digelar terkait adanya pemotongan harga dari keluarga penerima manfaat yang tidak sesuai dengan debit di Iwarung sebesar Rp200.000 Sementara kartu penerima manfaat sendiri hanya menerima barang senilai Rp150.000 Menurut Ketua Komisi 3 DPRD Batubara Ahmad Mukhtas Anggota Dewan telah mendapat informasi terkait carut-marutnya pendistribusian sembako melalui Ewarung DPRD Batubara juga menemukan adanya indikasi korupsi yang merugikan warga yang kurang mampu Malah karena itu Komisi 3 akan segera merekomendasikan kepada Inspektorat dan juga Badan Pemeriksa Keuangan untuk segera mengaudit secara internal Walau sempat terjadi perang argumen, namun pelaksanaan rapat dengar pendapat yang berlangsung selama 3 jam dapat berjalan dengan lancar Melakukan rapat internal untuk mengambil sikap salah satu yang sudah sempatkan oleh pimpinan tadi Bahwa kita akan menyampaikan laporan hasil rapat ini kepada Inspektorat Kabupaten Batubara Yang tembusannya kepada BPKRI Provinsi Sumatera Utara dan kepada Bapak Bupati Untuk ditindaklanjuti dilakukan pemeriksaan terhadap bantuan yang disalurkan pada bulan Januari sampai bulan April tahun 2025 Nah kemudian yang kedua untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh pihak yang terkait Baik dinas sosial dengan perangkatnya TKSK, Ewarung untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan fungsi dan kewenangan Agar tidak melakukan langkah dan tindakan di luar batas kewenangannya Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tri Brata TV, Salam Tri Brata Terima kasih telah menonton